Ada ombak tiga kali berdurut-durut besar 3,4 meteran, kemudian... Kemudian, yang di silang ini, silang satu, ini posisi di mana... Turisnya di golong ombak, yang saya lihat. Satu orang, dua orang? Dua orang. Kemudian, pas di golong ombak ini, posisi penanggung dalam pelampangan, Mas Bayu, itu dia langsung ambil pedal, dan langsung berangkat. Nah, terakhir ketemu, saya di sini, untuk di pinta kembali. Tapi saya tetap maju, karena posisi yang paling, saya rasa paling bisa menyelamatkan, itu saya. Saya tetap maju, kemudian Mas Bayu kembali lagi. Kemudian ada ombak besar, ombak kali. Kemudian, saya ketemu lagi Mas Bayu, di titik yang sama, gak jauh dari sini, itu dalam kondisi sudah setengah panik. Tapi dia minta tolong. Berhubung dia gak pakai, ya, saya vest, ya. Dia coba mengandalkan pedalnya, dia hanya pegangan pedal aja. Nah, berhubung ombaknya digulung berkali-kali. Saya udah gak bisa nolong juga. Tapi saya berusaha nyamperin. Posisi saya dari sini. Saya nyamperin, ketika posisi tolong, tapi gak bisa. Ada ombak tiga kali, berdurut-durut besar, tiga sampai empat meteran. Kemudian, saya menemukan Mas Bayu, sudah di bawah air, posisinya, kepalanya. Posisinya sudah di bawah air, saya tarik kepalanya. Kemudian saya cek, karu-arunya penuh sama air apa enggak. Saya pencet lehernya, selalu bisa. Tapi dia masih bersuara. Dia masih bersuara, terus ada ombak lagi. Dua kali. Saya masih sempat megang dia, saya masih sempat naikin dia ke pedal. Biar dia tetap di atas air, posisinya. Tapi berhubung dengan ombak itu tadi, karena ombaknya makin besar, saya mengambil keputusan untuk saya menyelamatkan diri saya sendiri. Terima kasih, rekan-rekan. Alhamdulillah dari perkembangan upaya pencarian korban dari para relawan tadi. Jadi, satu korban atas nama Muhammad Rispendi telah ditemukan dalam keadaan selamat di sebelah barat tempat kejadian, yaitu diperkirakan sekitar setengah mil dari TKP. Ditemukan rekan-rekan dari PSR dengan menggunakan kapal dalam keadaan selamat. Kemudian sandar di kondang buntung di Senang Biru. Demikian perkembangan dari evakuasi lima korban yang terseret ombak hingga saat ini. Dan empat korban sementara masih belum ditemukan. Terima kasih, selamat malam. Kemudian upaya penyelamatan dia sendiri saat berada di laut sendiri itu bagaimana? Sehingga kemudian ditemukan dalam kondisi selamat itu. Sesuai dengan keterangan rekan-rekan dari PSR, memang korban tadi pada saat ditemukan itu berlindung dari sebatang kayu. Sebatang kayu yang berada di laut berlindung dan minta pertolongan. Kemudian dari rekan-rekan PSR yang menggunakan kapal dilaksanakan pertolongan dalam kondisi selamat. Dia berapa lama mengabung di tengah laut itu? Estimasi dari kejadian ditemukan sekitar 9 jam dari awal terseretnya hingga korban ditemukan kurang lebih sekitar 9 jam pada pukul 17.30. Dia perannya sendiri dalam rombongan mahasiswa ini dia sebagai apa? Turkit atau sebagai apa? Keterangan sementara, kapasitas dari Muhammad Rus Pandi ini, dia juga mahasiswa. Mahasiswa juga sebagai bagian akomodasi. Jadi beliau secara kepanitiaan di mahasiswa, kapasitasnya sebagai akomodasi. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.